Jangan lupa subscribe Belinda Peles Videonya seru, lucu, dan keren loh Terima kasih Belinda Peles Suatu hari di rumah Belinda Assalamualaikum Aku pulang Waalaikumsalam Bel Kim, tau gak Tadi di sekolah Bu Guru bacain cerita Bawang merah dan bawang putih Seru banget Oh ya? Masa sih Bel? Seperti apa sih ceritanya? Jadi penasaran deh Sebentar ya Kim Aku ganti bagi dulu Nanti aku ceritain deh Ayo Bel, ceritain kisah bawang merah dan bawang putihnya Jadi begini Kim ceritanya Di suatu desa hiduplah seorang gadis cantik dan baik hati bernama bawang putih Ayah ibunya sudah meninggal Dia tinggal bersama ibu tiri dan saudara tirinya bawang merah yang jahat Setiap hari dia selalu mengerjakan semua pekerjaan di rumah Seperti memasak, mencuci baju dan menyapu lantai Sedangkan ibu tiri dan bawang merah hanya sibuk berdandan dan bersantai Mereka memperlakukan bawang putih seperti seorang pembantu Suatu hari, ibu tiri dan bawang merah menyuruh bawang putih mencuci baju dan selendang di sungai Hei bawang putih, cepat cuci bajuku Dan juga cuci selendang kesayanganku Awas ya, ini selendang mahal Jangan sampai hilang Baik bu, aku akan menjaganya supaya tidak hilang Pagi itu bawang putih berjalan Menuju sungai untuk mencuci baju dan selendang milik ibu tiri dan bawang merah Duh, arus sungainya deras sekali Semoga baju dan selendang yang aku cuci tidak hanyut Ah, capeknya selesai deh Eh, tapi selendang ibu kok gak ada ya Aduh, gawat Ibu pasti marah kalau tahu selendang kesayangannya hilang dan hanyut di sungai Aduh, gimana ini? Aku gak berani pulang Ibu pasti memarahiku dan memukulku Ya Allah, tolonglah aku Bawang putih sangat sedih Karena selendang kesayangan ibu tirinya hilang hanyut di sungai Sebaiknya aku cari menyusuri sungai Siapa tahu tersangkut di batu-batu sungai Kemudian bawang putih berjalan di pinggir sungai mencari selendang ibunya yang hilang Tak lama kemudian bawang putih bertemu dengan seorang penggembala sapi Eh, ada paman penggembala sapi Aku akan bertanya kepadanya Siapa tahu dia menemukan selendang yang kucari Maaf, paman, permisi Saya kehilangan selendang yang hanyut di sungai ini Apakah paman menemukan selendangku? Selendang? Oh iya, sepertinya aku melihatnya Sepertinya selendang merah itu diambil nenek tua yang sedang mencuci pakaian tadi Rumah nenek tua itu ada di atas gunung Oh begitu ya Baiklah, aku coba menemui nenek tua itu Terima kasih paman Iya, sama-sama Iya, sama-sama hati-hati ya Ada jujur cantik Ada jujur cantik Siapa namamu cantik? Bawang putih, nek Oh, bawang putih Ada yang bisa nenek bantu? Begini, nenek Aku mencari selendang merah yang hilang hanyut di sungai Apakah nenek menemukannya? Selendang merah ya? Oh iya Nenek menemukannya tadi di sungai Hmm, tapi nenek akan mengembalikan selendang milik kamu dengan satu syarat Syarat? Syarat apa, nek? Syaratnya, kamu harus bantu-bantu nenek di rumah ini Setelah itu, nanti nenek kembalikan selendangnya Hmm, baik, nek Aku bersedia Asalkan selendang ibuku bisa kubawa pulang Selama seharian, bawang putih membantu nenek tua memasak Membersihkan rumah Dan mencuci baju Bagi bawang putih, semua pekerjaan itu tidak berat Dia sangat senang melakukannya Tibalah waktunya bawang putih untuk pamit pulang Nenek memberikan selendang itu kepadanya Bawang putih Bawang putih, ini selendang yang kau cari Wah, terima kasih, nek Oh iya Nenek mau memberikan sebuah labu untukmu Silahkan, kamu pilih buah labu yang besar atau yang kecil Aku tinggal bersama ibu dan saudara tiriku Jadi, aku pilih labu yang kecil saja, nek Itu sudah cukup Kamu memang gadis yang baik Silahkan ambil Aku pulang dulu ya, nek Terima kasih banyak Iya sayang, hati-hati ya Iya, nek Assalamualaikum Waalaikumsalam Sesampainya di rumah Hei bawang putih Dari mana saja kamu? Udah malam begini baru pulang Iya, kamu habis main kemana? Bukannya pulang, masak, kita kelaparan tau Hei, hei, hei Itu labu dari mana? Ayo cepat masak labu itu Aku dan bawang merah sudah lapar menunggu kamu Kemudian, bawang putih mengambil pisau dan membelah labu itu Alangkah terkejutnya bawang putih Sebab, isi labu itu penuh dengan perhiasan Hah? Kok bisa sih? Ajaib sekali Isi buah labu ini perhiasan Iya, bu Aku juga gak tau Hei bawang putih Ayo ceritakan kenapa semua ini terjadi Kemudian bawang putih menceritakan semua kejadian yang dialaminya Anakku bawang merah Kita harus mendapatkan labu yang lebih besar dari bawang putih Oh, iya dong bu Besok kita langsung ke sungai Kita hanyutkan selendang ibu Terus kita langsung ke rumah nenek tua itu Ide bagus Keesokan harinya Tadi kita udah lempar serendang ibu ke sungai Sekarang kita cari rumah nenek tuanya Loh, kita kan harus tanya sama paman gembala sapi bu Ah, kelamaan Kelamaan, gak usah ah Kita langsung ke rumah nenek aja Iya deh, yuk Permisi Nek Nenek Nenek mana sih? Eh, ada tamu rupanya Ada perlu apa ya? Nek Nenek pasti menemukan selendang merah punyaku yang hanyut di sungai tadi pagi Ayo, ngaku aja, Nek Eh, iya Nenek menemukannya Itu punyaku, Nek Sini, Nek, kembalikan Itu selendang mahal Jangan lupa minta buah labunya ya, Nek Seperti bawang putih kemarin Oh, kalian mau buah labu juga Baiklah Nanti nenek berikan Mau yang besar Atau yang kecil Pastinya Yang besar dong, Nek Gimana sih? Pasti isinya lebih banyak Tunggu sebentar Akan nenek ambilkan dulu ya Ini selendang dan buah labunya Yaudah, Nek Kita pamit Daaah Semoga isinya banyak ya Hehehe Orang yang aneh dan serakah Bukannya ngucapin terima kasih Malah langsung pulang Kemudian ibu tiri dan bawang merah Segera pulang Dan mereka Tak sabar ingin membuka Isi buah labu besar yang dibawanya Bu, aku sudah gak sabar nih Kita buka sekarang aja yuk Ayo Ibu udah gak sabar Pakai perhiasannya Pasti isinya banyak sekali Hahaha Kemudian Buah labu itu Dipecahkan Dan Betapa terkejutnya Isi buah labu itu Bukan perhiasan Melainkan ular Hah? Ular? Bu, tolong Dia menggigitku Tolong Au Au Aduh Au Dia menggigitku juga Tolong Sakit Au Karena jahat dan serakah Akhirnya ibu tiri dan bawang merah mati Di gigit ular-ular itu Aduh Sedangkan bawang putih selamat Dan hidup bahagia Karena dia selalu baik pada semua orang Ceritanya bagus ya Be Kim Mau jadi anak yang baik Be Kim Gak mau serakah Bagus Kim Kalau kita serakah Kita pasti akan celangka Malam hariku sendiri Menata bintang begitu terang Rembulan begitu indah Pancarkan cahaya Terangi hati Aku pun tersenyum Aku pun tersenyum Menanti Esok hari Tak sabar ingin bersama Teman-temanku lagi Oh sungguh Oh sungguh sangat gembira Bersama teman semua Bermain bersama-sama Di hari Belinda Sampai jumpa di video berikutnya ya Daaah Daaah Yuk lengkapi koleksi boneka-boneka lucu ini Kalau mau jadi teman Kalau mau jadi teman Belinda Teman-teman harus subscribe dulu ya Klik logo bulat di tangan Belinda ini ya Jangan lupa juga klik gambar loncengnya ya Supaya Belinda bisa membuat video baru terus buat teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video Belinda berikutnya ya Daaah Sampai jumpa di video belinda